Pemerintah dikabarkan akan kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial atau bansos untuk keluarga penerima manfaat atau KPM di bulan Juni 2024. Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan bagi-bagi 5 bansos sekaligus yang siap cair di bulan ini. Digutup dari tribunews.com, bansos pertama yang akan cair pada Juni 2024 adalah bantuan sembako atau bantuan pangan non tunai. Bantuan sembako ini disalurkan dalam wujud uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Rencananya, bantuan sembako ini akan diberikan kepada 18,8 juta KPM se-Indonesia. Kemudian, bantuan sos kedua yang akan cair pada Juni 2024 adalah program keluarga harapan atau PKH. Bantuan sos rutin dari Kementerian Sosial atau Kementerian Sosial ini cair setiap 3 bulan sekali. Pesaran bansos PKH tahap 2 yang diberikan kepada 10 juta KPM ini bervariasi, yaitu mulai Rp225.000 hingga Rp750.000 tergantung kategorinya. Bansos ketiga yang cair pada Juni adalah bantuan beras 10 kg cadangan pangan pemerintah atau CPP. Bulan Juni ini menjadi bulan terakhir dalam pencairan bansos beras 10 kg. BLT dana desa juga menjadi bansos yang cair pada Juni 2024. Sesuai namanya, BLT ini bersumber dari dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa. Setiap KPM akan menerima BLT dana desa 2024 sebesar Rp300.000 per bulan. Bantuan lain yang cair pada Juni 2024 adalah Bansos Program Indonesia Pintar atau PIP. PIP diberikan dalam wujud uang tunai kepada pelajar SD, SMP, SMA, atau SMK, dan mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Pesaran PIP bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan, yaitu mulai dari Rp450.000 hingga Rp1,8 juta. Cara mengecek penerima lima bansos tersebut bisa melalui situs cekbansos.comersos.gurut.id Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!